Sungguh indah kehidupan seorang muslim yang menjaga ibadah dari pintu zikir Demi Allah, andai kata kita ingin mengamalkan seluruh zikir yang telah datang dari Nabi Demi Allah Tidak akan ada yang mampu melakukan ini Tidak akan ada yang mampu 24 jam ini penuh dengan zikir ibu bapak Kalau yang sudah ada aja kita gak mampu amalkan, itu apa dibuat-buat yang baru lagi Ya kan? Zikir masuk masjid ada, zikir khusus Keluar dari masjid, masuk wisi, keluar wisi Ya, masuk rumah sebagai ulama musahi kan? Keluar rumah Ya kan? Kemudian mendatangi istri Kemudian menjelang tidur Yang zikirnya tidak kalah panjang daripada zikir setelah sholat, lima waktu Zikir dan doa menjelang tidur malam Di malam hari tidak kalah panjangnya dengan zikir dan doa setelah sholat, lima waktu Kemudian kalau kita terbangunkan di malam hari Dan mendengar suara ayam Apa yang kita baca? Terdengar oleh kita gonggongan anjing Ada petunjuk dari Nabi doa Apa yang kita baca? Ketika angin datang, ketika suara petir Zikir mau berwudu Zikir bangun tidur Ketika ketika melihat buah-buahan sudah mulai matang Zikir ketika melihat orang ditimpa musibah Zikir setelah sholat, lima waktu Zikir pagi petang Zikir setelah sholat, huha Iruaikan oleh Imam Bukhari Dalam adalmu mufra disahikan oleh para ulamak Zikir Di petang hari Dan yang lain-lainnya Sungguh kita tidak akan mampu menjaga itu semuanya Bahkan mungkin sebagiannya 50% yang mungkin kita sering meninggalkannya Kalau bukan karena Allah yang memberikan taufik kepada kita Mungkin 3% darinya kita tidak bisa menerapkannya Tidak mampu kita terapkan Maka kalau yang sudah ada saja Tidak mampu kita terapkan Itu apa mengada-adakan Hal yang baik Kan begitu Contohnya misalkan Andai kata ada yang menyatakan Yang kita baca ini kan baik Baik lah Kita mengalah kalau itu baik Sekarang misalkan setelah sholat lima waktu Kan sudah ada paket dari Nabi kan Nabi mencapkan apa Zikir tiga kali Setelah itu Allah ma'antas salam wa aminkas salam Sabarok tayyadar jalali wal ikram Kalau dia seorang Imam setelah membaca doa Dia langsung menghadap ke arah makmum Bukan ke kanan atau ke kiri Atau ke depan Bahkan sebagian Imam Ketika zikir langsung masuk ke dalam Kamar Imam Begitu salam Hilang Duduk berzikir sendiri dalam Rasulullah setelah membaca Allah ma'antas salam wa aminkas salam Tabarok tayyadar jalali wal ikram Akbala ala ala nas Sebelum menghadapkan manusia Wajahnya Ini sunnah Rasulullah Sebagian Imam Nggak mau mengamalkannya Kenapa? Malu usah Kalau malu jangan jadi Imam Jadi makmum Daripada kita sombong Membelakangi imam Makmum Kita kasih punggung kita Ke orang tua yang berada di belakang kita Bukankah itu kesombongan? Kita punggungi mereka Lebih dari itu kita tinggalkan Pertunjuknya Rasul Rasulullah S.A.W Setelah itu Nabi membaca La ilahilallah Wahdahu La syarika La lahul mulku Wa lahul hang Wahwa ala kulisyen Qadir Allahumma Ala aman Alima a'ataita Wala mu'tih Ima mana'ata Wala yang Faudal jad Imin tal jad Dan juga datang dalam beberapa Riwayat tambahan La na'udha ilah iya Semua itu boleh diamalkan Setelah itu tasbih 33 kali Imam Nauqai menguatkan Bahwa 11 kali Ya Namun semuanya itu menjadi 33 kali Namun yang rajin Kedua-duanya boleh Oke Afrol 33 kali Tasbih 33 kali Tahmin 33 kali Takbir 33 kali 99 Menjadi kenap 100 dengan kalimat berikutnya La ilahilallah Wahdahu la syarika Lahul mulku Wahul hang Wahwa ala kulisyen Qadir Setelah itu dia membacakan ayat Kursi Setelah itu membaca 3 3 kul Kalau di maghrib dan insya Maghrib dan Subuh Dia membaca 3 kul Sebanyak 3 kali Masing-masing Kemudian Ada tambahan La ilahilallah wahdahu la syarika Lala ulmulku Lalu hamdhu Wa ala kulisyen Sebanyak 10 kali 10 kali Dan pada Salat sebu Datang riwayat dari Umu Salamah Dari Dalam mustat Imam Ahmad Isarikan al-shaykh al-bani Bahwa Nabi Setelah salat sebu Senantiasa Membacakan doa Allahumma inni As'aluka ilman nafi'in Warizqan tayiban Wa amalan mutakabbala Ini paket dari Nabi Kenapa kita tukar Al-Fatihah Warahmatullah Al-Fatihah yang baca Kenapa Al-Baqarah Lebih panjang Lebih bagus Dua jam setengah Ya Atau baca aja Al-Quran Sampai khatam Andai kata Itu baik Baik Itu baik Baik Betul baik Mana lebih baik Dengan petunjuknya Rasulullah Nabi buat paket Buat panduan Setelah salat lima waktu Ini yang boleh baca Kemudian datang Riwayat dari Abdullah bin Mraqarah Nabi membulatkan jari Jemari kanannya Sambil bertasbih Setelah salat lima waktu Ini petunjuknya Rasulullah Ini paket dari beliau Ini panduan dari beliau Kenapa kita buat yang lainnya Bukan gak boleh salawat Bukan gak boleh baca Al-Fatihah Jangan dipolitisir Jangan dipolitisir Kita mengajak Mengamalkan sunnah Rasulullah Ini paketnya Nabi Tinggalkan yang lain Ada datang dari Nabi Kenapa kita ambil dari yang lain Bukankah Nabi Memberikan wasiat kepada kita Di haji wa da' Yang dirayatkan oleh Imam Ahmad Imam Tirmidhi Abu Daw Dan Al-Imam Nasai Dari Ibad bin Sariah Nabi bersabda Barang siapa yang hidup panjang Setelahku Maka pasti dia akan melihat Umat ini berpecah belakang Apa bimbingan dari Nabi Baik sekarang Beranekaralah Ada yang berdikir seperti ini Setelah salat Ada yang kalau badan maghrib panjang Ya Bakdiyah maghribnya Bahkan ada yang meninggalkannya Bahkan ada yang melakukan bakdiyah maghrib Menjelang isya Bukan lagi bakdiyah maghrib Letaknya Sudah menjadi Kau beliyah isya Isya pendek Subuh panjang Zuhur Pangkas Ya Dikit Dikirin Asar Pendek Beranekaragam Apa sikap seorang muslim Pesan Nabi tadi Fa'alaikum bisunnati Ikut sunnahku Petunjukku Nah sekarang Petunjuknya Rasulullah Setelah salat lima waktu jelas Tinggalkan yang lain Ada yang bicara umruh Yang demikian Demikian Dan demikian Setiap pelitauf Ada yang bacaan ini Ada bacaan itu Perselisihan terjadi Apa bimbingan Rasulullah tadi Fa'alaikum bisunnati Wasunnatil khulafahir rasyidin Apakah Nabi demikian Apakah khulafah rasyidin demikian Baik Kalau tidak Saya lebih tenang Dan nyaman Tentram Dengan ketunjuknya Rasulullah Dan para sahabatnya Daripada yang datang setelah mereka Jelas Ya Oh itu tujuannya baik Ya silahkan Kalau anda menerik itu baik Tapi saya yakin Yang terbaik Buat umat ini Adalah Paket yang datang dari Rasulullah Panduan yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Baik menurut anda Ya silahkan Tapi yang jelas Ini sudah ada paket dari demikian Masa kita ambil yang lain Baik Kalau kita amalkan doa-doa Dikir-dikir Yang sekarang ini Rasulullah Kita kemanakan Petunjuknya Rasulullah Tegakah hati ini Meninggalkan Petunjuknya Rasulullah Demi petunjuk orang lain Sedangkan 23 tahun Beliau memperjuangkan kita Agar kita selamat Dari neraka Allah Beliau dilempar Beliau diludahi Dilempar dengan kotoran-kotoran hewan Beliau dikatakan Seorang yang gila Syair Diusir Para sahabatnya terbunuh Pipi beliau pecah Keluar darahnya Perang Uhud Ya Ketika beliau berda'wah ke ta'if Beliau dilempar 23 tahun Ini paket dari beliau Panduan Dari beliau setelah Salah lima waktu Kita tinggalkan Kerana panduan yang lain Seperti ini Seorang muslim Seperti ini Umat Nabi Muhammad Yang cinta kepada Rasulullah Kita kemanakan Firman Allah Sungguh telah ada Suri ta'ulah Dan yang baik Untuk kalian Pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Sebagian ulama Salaf Menyatakan Sederhana Dalam sunnah Itu jauh lebih baik Daripada Bersemangat Yang menggebu-gebu Tapi dalam Acara bid'ah Demikian dikatakan Oleh ulama Salaf Dinukilkan oleh Imam Ibn Battah Dalam kitabnya Dan oleh Imam Al-Ajuri Dalam kitabnya Al-Syari'ah Oleh Imam Al-Syatibi Dalam kitabnya Al-Iyatisah Dan yang lain-lain Zikir-zikir Yang datang dari Nabi Yang sudah ada paket khusus Jangan kita ganti Kalau mau zikir mutlak Silahkan saja Kita beristighfar Kapan yang kita inginkan Dengan jumlah yang berapa Inginkan Selama kita tidak meyakini Secara Khusus Untuk waktu yang khusus Untuk tempat yang khusus Datang mutlak Secara umum ya Kita lakukan dimanapun